Kalau saya menyebut nama seorang Ralphie-nya, kira-kira gambaran apa yang akan teman-teman sampaikan terkait seorang Ralphie-nya? Apakah Ralphie-nya adalah seorang influencer atau Instagram, atau seseorang yang baru saja dihukum percobaan dan tidak dihukum penjaraan terkait kasus kabur dari tempat karantina? Karena Ralphie-nya itu bersikap sopan di hadapan hakim selama persidangan? Nah, atau seorang gagam Muhammad yang dinilai ditutup terlalu rendah padahal telah menyebabkan seorang lorak adilin atau pacarnya itu mengalami kecacaran seumur hidup bahkan baru-baru ini meninggal dunia karena seorang gagam Muhammad tersebut itu bersikap sopan selama persidangan di pengadilan. Saya sendiri tidak bermaksud-maksud ke dalam materi pokok perkara tersebut Tapi, hanya ingin masuk ke dalam persoalan apakah benar bersikap sopan di pengadilan itu dapat menentukan tentang tinggi atau rendahnya tuntutan jaksa atau putusan majelis hakim di tingkat pengadilan. Nah, berdasarkan pasal 197, kitab undang-undang hukum acara pidana itu menyatakan bahwa Sebelum hakim menjatuhkan putusan, yaitu berupa putusan pemidanaan terhadap seseorang, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan tersebut adalah Keadaan atau hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa Jika dalam putusan tersebut itu tidak mencantumkan tentang keadaan atau hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa Maka, terhadap putusan itu dapat mengakibatkan putusan pidana yang menghukum seseorang itu menjadi batal demi hukum Pasal 8 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang keupasan kakiman juga menyatakan bahwa Dalam mempertimbangkan beratingannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan yang jahat dari seorang terdakwa Jadi, jika dalam sebuah persidangan pidana, seorang terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada Membuktikan bahwa terdakwa tersebut itu dinyatakan bersalah melakukan duga tindak pidana Maka, ada hal-hal lain yang turun menjadi pertimbangan sehingga terhadap seorang terdakwa tersebut itu Dijatuhkan putusan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memadili perkara tindak pidana terhadap seorang terdakwa Pertama, saya akan membahas tentang hal-hal yang dapat memberatkan terhadap seorang terdakwa sehingga diputus bersalah dengan pemberatan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi satu faktor pemberat pidana yang berdiri dari keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana Pemberat pidana yang dilumuskan dalam peraturan perundang-undangan Dan yang kedua, keadaan-keadaan yang memberatkan yang penilaiannya merupakan kewanaan dari pengadilan Keadaan tambahan yang memberatkan atau unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan berfungsi untuk menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat Sementara, keadaan memberatkan berada di luar tindak pidana itu sendiri Dalam perkara korupsi misalnya, ada hal-hal yang memberatkan apabila korupsi dilakukan pada saat negara dalam keadaan berbahaya Atau pada waktu terjadi bencana alam nasional Atau pada waktu negara dalam krisis ekonomi dan monitor Seperti yang baru-baru ini, ada korupsi terkait penanganan terhadap sosial pada saat wabah pandemi COVID-19 melanda negara kita dan seluruh dunia Untuk kasus pencurian dilakukan pada saat ada kebakaran, letusan gunung merapi, bancir, gepa bumi, kapal karam, kecelakaan kereta api, dan beruhara Sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1, kedua kitab undang-undang hukum pidana merupakan pemberatan dari pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana berupa bukan tindak pidana pencurian Selain itu, untuk kasus pengulangan tindak pidana dalam arti sebagaimana dimasuk dalam pasal 486, 487, dan 488 kitab undang-undang hukum pidana Juga akan mendapatkan pemberatan dari majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terhadap seorang terdakwa Atau berdasarkan pasal 52 kitab undang-undang hukum pidana Bila mana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya Atau pada waktu yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana itu memakai kekuasaan, kesempatan, atau serana yang diberikan kepadanya Karena jabatannya ditambah sepertiga dari tindak pidana yang telah dihancamkan kepadanya Yang kedua, saya akan membahas tentang hal-hal apa saja yang dapat menjadi pertimbangan hakim Dalam memberi keringanan atau meringankan hukuman seorang terdakwa dalam sebuah perbuatan pidana Misalnya, dalam perkara kecelakaan lalu lintas Ada beberapa hal yang dapat meringankan sehingga terhadap seorang terdakwa itu diberikan keringanan atau keringanan hukuman Walaupun terdakwa tersebut itu telah terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas Sehingga menyebabkan korban yang meninggal dunia Pertama, terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan Termasuk terdakwa aktif dalam memberikan pertolongan kepada korban Atau terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus mahasiswa Selain itu, terhadap terdakwa atau keluarga yang telah meminta maaf kepada keluarga korban Memberikan perhatian begitu besar kepada keluarga korban Dengan memiliki keluarga korban Atau menghadiri pemakaman korban Memberikan santunan dan biaya pemakaman Mengganti kerugian atas kendaraan yang rusak Termasuk membiayai perawatan korban yang sakit Dan membiayai pendidikan anak korban yang meninggal dunia Itu akan menjadi pertimbangan Sehingga terhadap terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas itu akan diberikan keringanan Sebaliknya, hal tersebut itu dapat menjadi hal yang memberatkan hukuman Apabila tidak dilakukan Seperti kecelakaan yang menimpa pasangan sejoli baru-baru ini Korban kecelakaan itu bukannya dibawa ke rumah sakit Agar mendapatkan pertolongan Malah dibuang ke tempat lain Dan kemudian ditemukan telah meninggal dunia Atau dalam sebuah perkara penggalapan dalam jabatan Maka apabila terdakwa itu mengembalikan uang perusahaan yang dipangainya Itu dapat menjadi pertimbangan Bagi majelis sakin untuk memberikan keringanan atau meringankan hukuman terhadap seorang terdakwa Dalam persidangan di pengadilan Jadi, berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan tadi Beberapa hal yang dapat meringankan hukuman terhadap seorang terdakwa Yaitu apabila terdakwa bersikap sopan di pengadilan Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa mengakui kesalahan dan menjadikan tidak mengulangnya lagi Dan terdakwa masih memiliki waktu untuk memperbaiki kesalahan Termasuk apabila terdakwa tersebut itu mempunyai tanggungan hidup Misalnya sebagai tulang punggung keluarga Atau bagi perempuan yang bersatu sebagai seorang ibu itu memiliki anak yang masih di bawah umur Tetapi, hal yang perlu menjadi perhatian teman-teman Jangan sampai agak hukumannya diringankan Sehingga tindak pidana yang tidak pernah dilakukan pun oleh si terdakwa akhirnya diakui Demikian dari saya Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi itu dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi teman-teman sekalian Salam dari saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!